PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Gak nyangka ya udah segmen 5 sekarang ya? Segmen 5 udah sekarang Berarti kita gak jadi ngomongin lokalisasi lagi ya? Tahan dulu lokalisasi Karena sekarang adalah segmen yang ditunggu-tunggu Ini ada beberapa pertanyaan yang Harus dikasih ke Mas Dhani Karena denger-dengarkan Mas Dhani ini Katanya pengen diusung-usung gitu kan Pengen naik gitu loh Kalau Mas Dhani akhirnya misalnya nih Jadi wagup juga Apa Mas Rajakarta yang Pertama kali yang pengen lo beresin? Nomor 1 ya Kalau ini ya Beneran Kalau jadi beneran Nomor 1 dalam seminggu tuh yang namanya Angkot Metro Mini tuh tertip Caranya? Gampang Ya ditertipin gitu loh Masalahnya kan sampai saat ini kan kayaknya gak ada yang kerja untuk tertipin gitu loh Karena sebenernya itu yang paling ngeselin sebenernya Yang paling kelihatan ya Jadi masyarakat kan Keluar dari rumah nih Merasakanlah dampaknya Eh ternyata dalam seminggu angkot-angkot udah pada tertip lo gitu loh Inimal itu ya Tertipnya dalam arti gak berhenti sembarangan gitu Ya kan Gak Siapa yang gak tau Metro Mini kan Dibenci banget sama masyarakat gitu kan Ya kita harus tertipkan supirnya dan Semuanya Emang gue budek ya pak Gue mau nanya sama dia Iya dengerin aja maksudnya Dengar berita tadi Kan menyalonin jadi gubernur DKI Dicalonin bang Dicalonin Dicalonin Saya kan sebagai siniman Betawi Ya Apabila nanti Bapak akan jadi calon gubernur DKI Bagaimana dengan siniman Betawi? Jawab sekarang Hei Anda nanya pake urut loh Ya sebenernya gak usah kesenian Betawi ya Rumah kampungnya sebenernya pengen saya pertahanin sebenernya Oh gitu? Karena itu ciri khas Jakarta Saya tuh gak pengen Jakarta jadi kayak Singapur Ya ini ide ya Ini boleh buat siapa saja nanti yang jadi gubernur ya Nanti kalau bisa tuh pertahankan kampung Jakarta Karena itu adalah karakter Jakarta Yang membuat kita beda daripada Singapur dan Kuala Lumpur gitu loh Ente dulu bang Ya bang Apa yang ente pengen tanyain? Mas Dani ini kalo nyalonin jadi gubernur Ngerasa akan membantu atau malah nyusain? Kalo nyusain mendingan turun aja deh Sekarang Ya gini ya Kan cara membantu kan banyak cara ya Kau harus naik ya Kalo nyusain ya iya Kalo aku sih apa Mungkin beda ya Kalo ditanya apa sih bedanya aku sama gubernur yang sekarang gitu ya Ya kayaknya kalo Masalah pengetahuan sejarah kayaknya Mungkin aku lebih banyak ngerti Atau Atau Tentang ilmu tentang peradaban manusia dan Sejarah peradaban Indonesia ya Kayaknya insya Allah aku banyak lebih ngerti Jadi Itu banyak membantu Karena Lack of intellectuality itu lebih banyak tidak membantu Gitu loh Cukup gak mas jawabannya mas Was apa ada pertanyaan lain? Ya gue sama temen sih orangnya asik aja Jangan kan bener lah bohongnya yang kita percaya Yang penting kan dibayar Jangan begitu juga Bang JJ gak boleh Udah keren itu jawabannya Udah keren itu jawabannya Oh udah keren Gubernur ya Apa yang mas Dani lakukan dengan Kampung-kampung di Jakarta ini Bentuk perapihannya itu seperti apa Supaya tidak menyakiti mereka gitu loh Ya Gini ya Ini kita jadi jurkam apa ya Dijurkam deh Tapi pertanyaan menarik juga Ya menarik Tum ben belain Karena honornya bagi dua Hahaha Pernah ke Venice Ya kalau soal itu mah jangan ditanya Jangan ditanya Jangan ditanya Jangan kebari Ke pasar miun agar muntah Jadi gini Venice itu Itu sebenernya kampung Jadi kampung yang dipertahankan Makanya gangnya juga kecil-kecil Jalannya juga kecil-kecil gitu Jadi tapi itu menjadi karakter dari kota tersebut gitu Di Itali itu banyak sekali Kampung-kampung juga banyak sekali Tapi memang Memang diatur sebegian rupa Supaya Atur Ya itu menjadi tetap karakter Bagi saya Bagi saya Karakter Jakarta itu ya kampungnya itu Kalau kampungnya dihilangin Ya udah Singapur Ya bukan Jakarta Berarti menurut Mas Dhani Masih mungkin dong Kampung ini dipertahankan Gak takut dengan Bukan masih mungkin Sangat mungkin Kalau ada yang berkepentingan Saya beli tanahnya buat mall Dan lain-lain Penguasa-penguasa lain gimana Mas Dhani? Yang lain ganjoe cuman bapaknya dia ganjoe Hahahaha Ayo mau ngomong aspa lo Ya elah bang Malih Saya kan pengen tau nasib kampung saya Oke tahan Cukup satu pertanyaan Karena waktunya durasinya Nanti kalau ternyata Kan udah pertanyaannya Udah udah cukup Udah cukup satu ya Kalau Amat Danin ntar jadi waku beneran Ntar jadi jurur kami ya Boleh tanya-tanya Boleh beres Boleh ya Ya sekarang udah abis Pokoknya Jakarta itu Jakarta itu Jakarta itu Kesimpulannya nih ya Jakarta itu tidak boleh hilang karakternya Ya kan Salah satu karakternya itu ya Betawi Ya itu kan karakternya Ngaji Ngaji Ya orang Betawi pasti ngaji kan Kalau nggak ada orang Betawi ya Namanya bukan Jakarta Kalau tidak ada perkampungannya Namanya juga bukan Jakarta Maka dari itu Mempertahankan Apa itu Orisinalitas Dan identitas Sebuah kota itu penting Untuk menjadi karakter bangsa yang besar Sudah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton